selamat datang teman-teman di tutorial ini dalam tutorial ini saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana membuat type garis yang berbeda di autocad saya membuat ini garis itu lagi dari sini saya mau buka itu hadar dari sini load dan dari sini kamu bisa load membeli itu dan ok lagi mungkin type ini lagi mungkin yang lain mungkin itu ok dan mungkin lagi zigzag itu ok sekarang saya mau membuat garis sama itu mungkin dari sini sini ya lagi ganti ini type lagi ini sudah berbeda lain ini aku tidak bisa melihat itu aku bisa ganti ini skill type LTS nanti lagi type mungkin lima ya ini sudah skill mungkin bisa skill yang besar LTS tar 10 ya ya kamu bisa ganti skill juga terima kasih telah menonton sampai jumpa tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati